Halo sobat-sobat semua kembali lagi di channel Behold kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Black and White Ripple Destiny 2 Pokemon Satoshi berevolusi saat sedang bertarung ya guys ya Satoshi dan Iris sedang berlatih dengan mempertandingkan Swadlun versus Emolga Awalnya Swadlun yang mendalikan jalannya pertarungan Namun Emolga mengkombo Discharge dan Hidden Power untuk melawan balik Mereka begitu menikmati pertarungan selagi Pokemon yang lain menyemangati keduanya Dan bilang Exo dan Scraggie harus memperhatikan pertarungan dengan sesama Barangkali ada yang bisa dipelajari dari situ Swadlun melancarkan String Shot Serangannya bisa dihindari Emolga Namun pada akhirnya Emolga terjerat juga Swadlun lalu menggunakan Razor Leap yang sukses menghit Emolga Merupakan kombo yang sangat bagus dan berkomentar Iris memerintahkan Emolga Discharge untuk melepaskan diri Sedangkan Swadlun menggunakan Energi Ball Tapi Emolga yang berhasil menghindarinya melancarkan Hidden Power Hingga Swadlun terlempar Satoshi menyuruh Pokemonnya untuk bangkit lagi Bukan hanya itu, Swadlun juga tiba-tiba berevolusi menjadi Livani Satoshi sangat senang sekali melihat hal itu Dan berterima kasih karena berkat Emolga lah Pokemonnya bisa berevolusi Exo dan Scraggie menatap Livani Seolah-olah baru pertama kali bertemu dengan Pokemon itu Livani lalu berjalan ke hutan Mengambil dedaunan dan merajutnya menjadi pakaian Kemudian memasangkannya ke Exo dan Scraggie Livani memang Pokemon yang suka merajut menggunakan daun Oleh karenanya ia menawarkan ke Emolga Yang nampaknya tidak suka akan hal itu Jadi Livani hanya membuatkannya untuk dikacu saja Saat sedang mencari dedaunan Livani melihat Swadlun yang dedaunannya sudah rusak Langsung saja ia membuatkan yang baru Dan memberikannya kepada Swadl Swadl sangat berterima kasih dan berlalu pergi Satoshi mengeluarkan senifi Osawat dan Tepik Untuk memperlihatkan bahwa Livani baru saja berevolusi Semuanya menyambut Livani dengan hangat Kecuali senifi yang menetap curiga ke arahnya Satoshi bilang Livani tidak perlu merajut lagi Tapi Livani tetap melakukannya Osawat menertawakan penampilan Tepik yang sangat lucu Tepik lantas menyerang Osawat sehingga timbullah pertengkaran Yang mana Satoshi dan Pikachu mencoba menenangkan mereka berdua Hanya tinggal senifi dan emolga saja yang belum memakai daun Maka Satoshi dan Iris membujuk Pokemonnya supaya mau Dengan terpaksa senifi dan emolga pun memakainya Kali ini giliran emolga yang menertawakan senifi Emolga berhasil menghindari serangan senifi Namun akibatnya ia disapu angin yang kecah Emolga nyangkut di batang pohon Dan segera diturunkan lagi oleh senifi Sehabis itu Livani merajutkan lagi pakaian yang lebih keren untuk Exo Sehingga ia mirip sekali seperti superhero Sekregi terlihat sangat mengantuk Dan hal itu menular ke yang lainnya Yang juga mulai menguap Mereka pun memutuskan untuk beristirahat Ada yang tidur di ayunan, ada yang di pohon Dan ada juga yang berbaring di lapik Kemudian muncul duran yang mencuri daun Dan membawa Exo karena mereka kira itu daun juga Pokemon itu pun pergi meninggalkan Satoshi dan kawan-kawan yang masih tertidur Yang pertama kali menyadarinya adalah Skregi Dia memberitahukan bahwa Exo telah menghilang Livani juga sedih karena daunnya telah lenyap Iris menyuruh emolga untuk mencari Exo lewat udara Sementara sisanya akan melanjutkan pencarian dengan berjalan kaki Satoshi dan kawan-kawan memanggil-manggil Exo Tapi tidak ada yang merespon Skregi yang paling khawatir akan keselamatan Exo Sementara emolga menemukan duran yang membawa Exo masuk ke sarangnya Emolga yang menemukan sarang duran lalu menuntut mereka ke sana Setelah melihat salah satu duran membawa daun Mereka yakin inilah Pokemon yang menjulik Exo Saat akan memasuki sarang duran Livani menempelkan benangnya agar mereka bisa tahu jalan keluar setelah menyelamatkan Exo Seringkali mereka berakhir di jalan buntu Dan terpaksa mencari jalan lain Selanjutnya mereka diadapkan jalan yang bercabang Dan tidak tahu mana jalan yang menuju ke Exo Dan punya ide Ia menyarankan salah satu dari mereka harus dipungkus dengan daun Nantinya duran akan membawa umpan tadi ke tempat Exo berada Satoshi dan Exo yang menjadi umpan Sesuai yang diperkirakan duran membawa mereka berdua Iris dan Dan mengikuti kemana perginya Pokemon-Pokemon itu Duran meletakkan Satoshi dan Skregi di tumbukan daun Yang merupakan stok makanan Pokemon-Pokemon itu Satoshi dan Skregi mendekati Exo yang ada di dekat situ Namun mereka berdua terpleset dan jatuh Menyebabkan penyamaran mereka terbongkar Duran mengumpulkan kawanannya dan mulai melakukan penyerangan Kalau sudah seperti ini maka jalan satu-satunya adalah bertarung Akhirnya Pikachu, Lipani, Emolga, dan Skregi bertarung melawan sekelompok duran Akan tetapi duran itu sangat sulit ditaklukkan Karena mereka sangat kompak ketika bertarung Ditambah lagi duran menggunakan protek untuk melindungi diri Semuanya berubah ketika Emolga melancarkan Atrak Duran yang terpengaruh pun jadi mudah diserah Perlahan tapi pasti satu persatu duran dapat dilumpukan Di saat itulah Iris mencari Exo-nya Pas sudah dapat mereka semua pun langsung meladikan diri Sebelum duran itu bangkit lagi Tak lama kemudian duran pun kembali terbangun Dan melanjutkan aktivitas mereka mengumpulkan stok makanan Kenyataannya Pokemon itu hanya salah paham Mengira Exo adalah makanan mereka Lipani menuntun mereka sampai bisa keluar dari dalam gua Exo baru saja terbangun Dan tidak tahu menahu dengan apa yang telah terjadi Kemudian Iris menceritakan bagaimana caranya mereka menyelamatkan Exo Dengan Pokemon yang baru saja berevolusi Satoshi sudah tidak sabar ingin menantang gym leader berikutnya Satoshi dan kawan-kawan memutuskan bermalam di Battle Club Mendengar ada yang sedang bertarung Satoshi dan kawan-kawan pun memilih masuk ke Battlefield sebelum tidur Pada saat itu ada yang mengadakan Double Battle Dengan mempertandingkan Watshawk, Minsoe vs Itmore dan Empower Pada awalnya Watshawk dan Minsoe lebih diunggulkan Hitmore dan Empower tidak diberi kesempatan Tapi trenernya akan menunjukkan apa yang dimaksud pertarungan sesungguhnya Dalam sekejap Hitmore dan Empower membalikan keadaan Dengan menggabungkan beberapa kombo Hal hasil Watshawk dan Minsoe pun langsung kalah ya guys ya Suama yang merupakan trainer spesialis api Mengenangkan pertandingan ini Satoshi sangat bersemangat menyaksikan pertandingan tadi Setelah Satoshi dan kawan-kawan berjalan menuju kamar Mereka melihat Suama yang sedang menekan trainer yang baru saja ia kalahkan untuk menyerahkan Pokemonnya Iris mendekatinya lalu mengatakan untuk jangan mengganggu anak itu Dan juga bilang tidak boleh merebut Pokemon orang lain Suama meminta mereka untuk jangan ikut campur Sesaat kemudian muncul Donjors yang menyapa mereka Suana mengurungkan niatnya dan pergi meninggalkan mereka semua Satoshi lalu menanyakan mengapa Bocil mempertaruhkan Pokemonnya dalam pertarungan Bocil itu bilang Suama yang memaksanya Orang itu akan melakukan segala cara agar bisa mendapatkan Pokemon-Pokemon yang kuat Satoshi sangat kesal Karena hal itu sama sekali tidak mencerminkan Pokemon Battle yang sesungguhnya Satoshi dan kawan-kawan memberi makan para Pokemon Saat semuanya sedang asik melahap makanan Tepik menyadari Suama yang ia lihat itu adalah trainer yang pernah meninggalkannya Tepik pun mendekatinya Satoshi meminta maaf karena Tepiknya mengganggu dan menyuruhnya untuk kembali Namun Tepik tidak mau Melihat dari kedekatannya Satoshi dan kawan-kawan mulai berdiskusi Bahwa mungkin Suama itu adalah trainer yang tega menikat dan meninggalkan Tepik sendirian Mereka pun mendekat untuk menanyakan hal tersebut Suama pun mengakuinya dan turut berbahagia karena Tepik telah mendapatkan trainer baru Namun Satoshi dan Iris masih belum bisa memahamkan perbuatannya kepada Tepik Suama mengatakan ia bebas membuang Pokemon sesukanya Dan melemparkan Tepik ke arah Satoshi Satoshi hampir saja berkelahi dengannya Yang untungnya Dan mencegahnya Dan lalu menyuruh Suama menceritakan kejadiannya dari awal Suama merasa Tepik itu sudah tidak berguna lagi Makanya ia membuangnya Alasan ia mengikatnya di tiang karena Tepik selalu mengikutinya Satoshi masih kesal dengan Suama Oleh karenanya Don George menyarankan bagaimana kalau masalah ini diselesaikan dengan pertarungan saja Suama menerima selama pertarungan itu menggunakan sistem double battle Satoshi tanpa ragu menyetujuinya Dan kalau ia menang Suama harus meminta maaf kepada Tepik Senifi yang ikut-ikutan kesal menawarkan diri untuk membantu Tepik Dan sudah diputuskan Satoshi akan menggunakan dua Pokemonnya ini Suama tetap saja sombong dan yakin Satoshi tidak akan bisa mengalahkannya Satoshi akan membuktikan perkataannya itu salah besar Don George mengatakan pertandingan akan diadakan besok Tengah malam Tepik pergi keluar dan mengingat-ingat saat dimana ia dibuang oleh trainernya sendiri Tepik tak habis pikir apa yang membuat Suama tega meninggalkannya Dan tak sadar air matanya menetes Begitu Satoshi dan kawan-kawan datang Tepik langsung mengusap air matanya Satoshi mengajaknya latihan Tapi Tepik seperti sudah kehilangan semangat bertarung Dan menyimpulkan sepertinya Tepik masih kepikiran dengan Suama dan tidak mau melawan mantan trainernya itu Senifi lalu menamparnya untuk mengingatkan bahwa trainernya yang sekarang jauh lebih baik dari orang itu Sehingga Tepik pun berubah pikiran dan mau berlatih bersama Satoshi Singkat cerita pertandingan akan segera dimulai Satoshi memerintahkan Senifi Lipstrom yang masih bisa ditangkis M. Boar Tepik lagi-lagi ragu saat menatap Suama Sehingga ia pun terpental karena dipukul M. Boar Satoshi sadar bahwa ia tidak bisa menghilangkan kenangan Tepik bersama Suama Namun Suama mengungkapkan ia berbura-bura sedih saat meninggalkan Tepik Yang padahal ia sangat lega sekali setelah melakukannya Tepik pun langsung ambruk setelah mendengar pengakuannya Satoshi bersumpah ia tidak akan pernah memaafkan Suama Tapi dengan kondisi Tepik yang sekarang sangat mustahil untuk memenangkan pertandingan ini Satoshi mengandalkan Senifi dulu untuk mengalahkan dua Pokemon sekaligus Atrek mempengaruhi M. Boar Dan Senifi menghitnya lagi dengan Pinewing Suama menyadarkannya dengan cara menyerang Pokemonnya sendiri M. Boar dan Hitmore lalu mengkombo Flamethrower dan Fire Spin Meski Senifi berhasil menghindar Tepik yang masih bengong terkena serangan itu Kemudian Senifi yang dalam keadaan terbuka juga diserang habis-habisan oleh Hitmore dan M. Boar Senifi yang sudah menerima banyak damage itu ternyata masih sanggup bertahan Dan seolah mengatakan kepada Tepik untuk bertarung dengan serius Tepik yang kembali mendapatkan kepercayaan diri menyerang balik dengan Flamethrower Namun serangan tipe api tidak berdampak banyak pada Pokemon tipe api Suama merintahkan Hitmore dan M. Boar kombo Super Flamethrower Saat Tepik hampir saja terkena Senifi mendorongnya Rela mengorbankan diri demi temannya Tepik sangat marah sekali Sampai-sampai ia langsung berevolusi menjadi Pikni Suama masih tetap pede Karena tidak mungkin Pikni itu bisa mengalahkan dua Pokemonnya Satoshi merintahkan Pikni Fire Plants Yang mengurung lawannya di dalam kobaran api Setelah itu Pikni melancarkan Flame Charge Hitmore dan M. Boar langsung kalah tanpa bisa memberikan perlawanan Satoshi sangat bangga karena Pikni telah berhasil membalaskan dendam Senifi Kemudian Suama mendekat Satoshi menanyakan apa yang dinginkan Suama Suama minta maaf karena telah meninggalkan Pikni Dan memujuknya untuk kembali menjadi Pokemonnya Setelah semua perbuatannya itu Tentu saja Pikni tidak sudi jika harus bersamanya lagi Sampai kapanpun Pikni akan tetap setia dengan Satoshi Satoshi dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!